Intro Keluarga besar Putra Putri Polri KBPP Polri siap melakukan pengamanan pilkades yang akan digelar di 199 desa dan pilkada bupati 2020. Sejumlah pengurus keluarga besar Putra Putri Polri mengagendakan program kerja akan dihadapi pada kepengurusan saat ini, diantaranya dalam waktu dekat di wilayah Kabupaten Bandung akan digelar pemilihan kepala desa secara serentak, yaitu tanggal 26 Oktober 2019. KBPP Polri akan bersinergi dengan Polri dan masyarakat, sehingga pilkades berjalan aman dan lancar. Sementara program selanjutnya, yaitu Jelang Pilkada 2020, KBPP Polri Resort Bandung akan membantu Polri dan menjaga masyarakat Kabupaten Bandung agar tetap kondusif. Menurut Ketua KBPP Polri Agus Heri, sebagai bentuk program nyata, KBPP Polri akan terjun membantu Polri untuk melakukan pengamanan pilkades dan pilkada nanti. KBPP Polri ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara dan tidak mencoreng nama baik KBPP Polri Resort Bandung. Dengan pihak kepolisian, orang tua kami, untuk menjaga keamanan, ketertiba, dari berbagai segi yang bisa kami lakukan. Karena kami tidak mempunyai pekerjaan yang sama. Ada yang BNS, ada yang pengusaha, ada yang rekan-rekan yang masih pelajar, kami rangkum semua. Sementara itu, Waka Polres Bandung, Kompol Mikra, KBPP Polri, beserta sejumlah kapolsek yang berada di wilayah hukum Polres Bandung, KBPP Polri ini sebagai momentum untuk memberikan kontribusi nyata kepada dan bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk memberikan informasi tentang tugas-tugas Polri sehingga masyarakat akan lebih mengenal dan sayang dengan polisi. Kita keluarga masyarakat Polri, bahkan tidak ada wadah dan bagi putra-putri Polri untuk bisa beraksi nyata di masyarakat. Mikra pun berharap KBPP Polri memiliki kepedulian dalam upaya menangkal provokasi dan mencegah penyebaran informasi hoaks yang akan menyebabkan pertikaian, pemusuhan, dan kegajauan di masyarakat. Rezitya Prasaja, Bandung TV